Intro Saudara Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong memimpin langsung rapat persiapan MTK tingkat Provinsi Riau dimana Bupati Rokan Hilir memberikan sinyal kepada seluruh stakeholder bahwa pelaksanaan MTK Riau tetap dilaksanakan meskipun keterbatasan anggaran Dalam rapat persiapan MTK Provinsi Riau tahun 2022 Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong memberikan sinyal kepada seluruh stakeholder bahwa pelaksanaan MTK tingkat Provinsi Riau tetap dilaksanakan walaupun dengan segala keterbatasan anggaran Karena menurutnya selama dua tahun terakhir sudah dua kebupaten di Provinsi Riau gagal melaksanakan MTK tersebut disebabkan masih dalam situasi pandemi COVID-19 Namun demikian Bupati meminta kepada seluruh OPD untuk melakukan penghematan agaran agar pelaksanaan MTK tingkat Provinsi Riau bisa berjalan maksimal Kita juga ekspos dari Komimpo untuk menyampaikan tentang kesiapan kita Kabupaten Rokan Hilir sebagai tuan rumah MTK Provinsi Riau tahun 2022 ini Mungkin itu ya kami juga berharap kepada seluruh tamu-tamu kita nanti yang dari berbagai kabupaten kota yang ada di Riau ini bisa nyaman di tempat kami ini dan bisa artinya bisa terlaksananya MTK ini dengan baik dan kita berharap juga seluruh peserta MTK ini juga merasa nyaman dan teram di tempat kami Kabupaten Rokan Hilir Jadwal pelaksanaan MTK Riau belum dapat dipastikan kapan akan dilaksanakan Dari Rokan Hilir, Khoy Ruman dan Putra Ziko melaporkan